Intro Halo, selamat datang kembali di Derians Diko 89 Apa kabar semuanya? Pasti udah lama nanya-nanya, kenapa ya Derians kok jarang update konten soal apa aja hampir 3 mingguan ini? Akan gue jawab nanti, yang pasti siap-siap kita akan ngebahas pakan ikan koi premium lagi, wet germ Yang mengandung vitamin dan sayur-sayuran, intinya pakan alami, bergizi untuk ikan koi Nggak untuk menggemukan gitu loh, untuk kesehatannya Mereknya apa? Kita akan bahas lengkap di koi 89 sebentar lagi Check this out baby Yes teman-teman, apa kabar semuanya? Gue doain sehat, lalu rezekinya lancar Yang paling penting teman-teman dijauhkan dari pandemi ini yaitu virus covid-19 Yang memang gue akuin, dan teman-teman juga harus waspada bahwa virus covid-19 dan pandeminya memang berbahaya sekali Banyak orang yang kena, ada yang OTG Ada yang kejalanya ringan, ada yang kejalanya sedang Nah di konten ini gue akan sedikit memberitahukan Buat teman-teman yang memang suka dan hobi nonton derian di koi 89 Bahwa gue baru aja sembuh dari covid-19 dengan gejala berat Gue sempet kritis di rumah sakit, di ruang isolasi covid Di rumah sakit Abdul Muluk Lampung Itu hampir 3 minggu gue dirawat Dan gue tertutup paru gue 50% oleh virus tersebut Ya gejala berat Jadi kemungkinan gue hidup atau sembuh itu 50-50 Tapi Alhamdulillah Allah masih baik sama gue Gue masih dikasih kesempatan untuk menjadi seorang muslim Seorang manusia dan hambanya untuk ibadah lebih baik lagi Lebih baik lagi untuk bersikap dan hidup Untuk orang tua gue Kakak-kakak gue Istri dan anak-anak Keluarga besar Dan orang lain Di sekitar gue Yang saudara-saudara gue juga Itulah sepenggal cerita Kenapa gue menghilang dan gak pernah nge-upload sekalipun Jadi teman-teman gue minta maaf sekali lagi Gue baru aktif sekarang Dengan segala keterbatasan Gue masih sesek dan negatif nih Dan jalan gue masih susah Makanya gue duduk di korsi maaf Karena gue seperti bayi ya Hampir 3 minggu rebahan di kasur aja Jadi ya akhirnya Gue ketika mulai sehat Selain seseknya karena virus itu Masih sisa istilahnya Efek paru gue yang rusak Dan juga Badan gue belum bugar untuk jalan dan lain-lain Tapi tenang aja Gue sekarang mau mulai nicil Barang-barang produk-produk pakan yang keren-keren Yang akan gue bagikan ke teman-teman Nah Apa yang gue membahas Ini dia Ini adalah pakan premium Ingat Hikari dan Saki Hikari Adalah satu perusahaan Yaitu Kyorin Jepang Nah Di Saki Hikari Itu adalah pakan premiumnya Hikari Non-premiumnya Tapi bukan kelas ekonomi ya Masih kelas bagus Nah Saki Hikari itu mengucapkan produk Ada growth Ada colors Ada balance Kalau lo mau nyari Saki Hikari yang Wet Gerem Gak ada Adanya Di Hikari Nah Jadi kalau lo penggila Saki Hikari Dan lo yakin Pakan Saki Hikari itu emang keren banget Signifikan Membesarkan ikan koi Membuat ikan koi sehat Warnanya juga bagus Ini jawabannya Kalau lo nyari yang wet Gerem Karena Saki Hikari gak ada Hikarinya yang nyediain Ini adalah Hikari Wet Gerem Formula Tipe pakannya Floating Dan Itu the point aja langsung Harganya Ini sekitar Rp460.000 Sampai Rp500.000 Kalau lo belanja Via online Maupun di toko-toko Di daerah lo Karena kan Setiap toko dan lapak Pasti beda-beda harganya Cuman intinya Range nya seperti Yang ini dia Lalu Pakan Wet Gerem ini Gampang dicerna oleh ikan koi kita Itu Easily Digestible Nutrient Mix Ya Lalu Dia ada pakan floating Tipenya Mengambang Dan kebetulan Yang gue beli Karena ikan gue sudah lumayan besar Gak besar banget Tipenya large Jadi pakan Hikari Wet Gerem Formula ini Disediakan Dari ukuran small Medium Sampai large Yang besar Jadi banyak pilihannya kan Selanjutnya Pakan Hikari Wet Gerem ini teman-teman Ini cocok banget Buat Jenis ikan Termasuk Khususnya ikan koi Yang dipelihara Di dalam lingkungan kolam Jadi Diet yang mudah Berasimilasi Itu bisa Mempromosikan Peningkatan kesehatan Pertumbuhan Dan kesuburan Jadi Hikari Wet Gerem ini Pilihan yang sangat baik Ketika pencernaan Unggul Diinginkan Atau Metabolisme ikan koi Kita sudah mulai melambat Jadi Maksudnya gini teman-teman Kapan sih Waktunya Lo menggunakan Wet Gerem Sebenarnya Sejak teman-teman Merawat ikan koi Dari kecil Kalau bisa Sudah dimix Pakan growth Atau Pakan color Apapun yang lo pakai Dengan Wet Gerem Ingat Pakan growth itu Kalau gue pribadi Menganggapnya Emang untuk growth Fat sama proteinnya Gede 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 aja Kalau yang Colors Ada spirulinanya Tujuannya warna Ikan koi kita yang Bagus 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 Cerah 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 Tapi Kalau lo kasihkan Kasih pakan Dengan dua tipe tersebut Keasikan terus Kebayang gak sih Asupan Gizi Sayur-sayuran Vitamin yang tinggi Kayak kita manusia Makan daging terus Apa sehat Perlu sayuran dong Nah Sangat diperlukan Jadi Kalau lo nanya gue Kapan digunakan Sebenarnya dari awal Memelihara ikan koi Sebenarnya kita harus Selang-selingin dengan Pakan wet gerem Ini kayak sayur-sayurannya lah Kalau untuk manusia Tapi Bagi Tipe yang kedua Bila lo penghobikan koi Yang tipenya Kalau gue Enggak ada urusan Kalau tosai setahun Ampe Nisai dua tahun Gue bom dulu Dengan pakan growth Karena gue konsennya growth Gue mau growing fast Gak ada yang salah juga Nah Tapi Makanya disebutin tadi dengan Keterangannya Hikari Ketika Pertumbuhan sudah mulai melambat Alias Ikan lo sudah mulai gede-gede Panjangnya udah 60 seti ke atas Itu buat gue udah wajib Lo menyelingi ya Selang-seling Pakan lo dengan White gerem Karena kalau lo kasih growth terus Ikan lo gak kuat Itu efeknya kemana-mana Warna bisa turun Bisa pecah Badan bisa bengkok Bisa kena serangan stroke Iya stroke Seperti manusia ya Kalau kegemukan Kolesterol terlalu tinggi Darahnya kental Stroke Ikan koi juga bisa Setau gue sih Semua binatang juga bisa ya Jadi Kita sebagai manusia Atau pengobiko Yang harus Membuat ikan koi kita sehat Dan jauh dari penyakit-penyakit Berbahaya Khususnya Stroke tadi Itulah gunanya Pakan white gerem ini Lalu Boleh digunakannya kapan Boleh setiap hari Pakan white gerem ini adalah Pakan harian Jadi lo mau gunainya Setiap hari Boleh Andai kata lo kasih makan ikan koi lo Misalnya sehari 5 kali 2 kalinya dengan white gerem Boleh Sekalinya dengan white gerem Boleh Mau 3 kali dengan white gerem juga Boleh sih Tapi kalau lo nanya gue Kalau gue gimana Kalau lo gimana ya Kalau gue sekarang Karena gue memberikan pakannya 5-6 kali sehari Untuk ikan koi gue di kolam gue Gue memberikan pakan white geremnya Cuma sekali Karena gue masih Mau gedein ikan koi gue Dengan growthnya Yang lebih banyak ya Jadi gue misalnya 5 kali 4 kalinya gue kasih pakan Growth Dengan sakit hikari Sekalinya gue menggunakan hikari yang White gerem formula ini Nah Ingrediencenya apa aja Jadi gini teman-teman Hikari white gerem formula ini Itu dibuat dengan bahan dasar biji gandum Dengan tambahan vitamin dan mineral Menawarkan paket nutrisi tingkat tinggi yang dapat digunakan Koi anda nih Cie koi anda Koi teman-teman Untuk membantu mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh Atau imun Tuh Keren ya Nah Hikari white gerem formula Ini sebagai pakan diet harian Bisa digunakan sebagai Makanan sehari-hari Untuk koi Atau ikan emas yang lebih besar Ketika pencernaan yang lebih baik diperlukan Itu yang kata gue tadi Bahwa Ikan koi Kalau udah mulai besar Itu pencernaannya harus bener-bener perfecto Harus bagus Makin tua dong dia Nah Kalau lo kasih growth terus Gak diselengin dengan pakan white gerem Pencernaannya kan menjadi buruk Kacau Karena makin tua Begitu teman-teman Jadi gunain white gerem itu penting banget sih buat gue Yuk kita bacain ingredientsnya Mau tau dong Berapa fatnya Berapa Kira-kira Proteinnya Kita bacain Hikari white germ ini Growth proteinnya 32% Growth fatnya 4% Growth fiber 4% Moisturnya 10% F nya 12% Posporus nya 0,7% Ingat ini yang floating ya Kalau yang sinking Dia beda lagi Bisa teman-teman lihat di Tabel yang sebelah Kanan Nah Begitulah teman-teman Jadi kalau Lo udah cocok dengan pakan Saki Hikari Dan lo Mau mencari Pakan white gerem Untuk ikan koi lo Atau Peliharaan lo di rumah Lo beli White geremnya yang Hikari Jadi pakan Hikari White germ ini Kalau dimix dengan pakan Saki Hikari yang color Maupun yang Balance Apalagi yang growth Akan menjadi suatu produk Mix yang Spectacular Nah itulah teman-teman Review gue Untuk pakan Impor Merek Hikari Dengan tipe White germ formula Floating Mengambang Kalau lo nonton Konten ini Gue masih agak Sesek ngomongnya Ada yang aneh Dari gerakan tubuh gue Gue mohon maaf ya Karena gue Emang masih belum pulih 100% Karena Habis kena covid Dan gejala berat Gue sempet kritis ya Sekali lagi Gue udah negatif Tapi gue harus Mengembalikan Kebugaran tubuh gue Baik Sesek nafas gue Saturasi oksigen gue Yang belum normal Termasuk gue Harus belajar jalan Biar gak gemeteran lagi nih Termasuk buat konten ini Juga salah satunya Bukan gue gila Belum sembuh ya Nggak buat konten Oh enggak Selain semangat Gue ngomong begini Gue nyiapin semua ini Gue sendiri loh Gak dibantuin Sebenernya ini juga Latihan gerak Latihan nafas Ngomong pun gue latihan nafas Kemarin-kemarenan nih Gue ngomong gini Sesek banget Sekarang kan Lumayan Jadi gue juga belajar ngomong nih Berapa belas menit Teman-teman Mohon doa untuk gue Kalau Teman-teman berkenaan Biar gue cepet bugar kembali Jadi gue gak bikinnya Sambil duduk begini Mohon maaf Lalu Lo semua godohin Sehat-sehat ya Dan Jangan lupa Ikan koe kesayangan kita Harus kita berani Investasiin Dengan pakan-pakan premium Seperti ini Ikan koe lokal pun Gak masalah Ikan koe boleh lokal Pakannya harus premium Jadi pertumbuhannya juga Mantap Kerasa banget gue beda Dengan pakan-pakan yang Maaf ya Kalau lo mau beli Murah meriah Kalau lo serius Merah ikan koe lo Ini mau gedein Yang kedua Kalau lo suka dengan konten ini Jangan lupa Di subscribe Konten Koein 89 Di channel Derian Mau dibagiin Di like Di komen Itu lebih worth it Dan lebih Mendukung gue Bisa untuk mengembangkan Channel gue ini Gue butuh teman-teman Juga Tulis di kolom komen Apa pendapatnya Pengalamannya soal Pakan Hikari Wedgerm ini Siapa tau Ada yang pernah gunain Atau pernah ngeliat Temannya gunain Yang terakhir Boleh follow instagram gue Dan nanya-nanya Soal ikan koe Apa aja gue akan jawab Nah itu dia instagram gue Gitu ya Sehat-sehat Salam semuanya untuk keluarga Pakai masker terus Disiplin Double masker Berjarak Dan selalu hati-hati Jangan anggap ngeremeh Covid Kalo bisa vaksin Vaksin Salam Nisiki Goy Cheers Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Biar kami bisa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax